Balik-balik ya ini Ini gue pertama kali pake jaket di atas 50 juta ini Pak John Luar biasa Parhat Abbas dan Elsa Sarip Pamir jaket seharga 54 JT Hotman Paris balas Dengan pesan menohok Pemacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Parhat Abbas Serta Elsa Sarip kembali menjadi sorotan publik Bagaimana tidak Aksi saling sindir menyedih rupanya telah Mendara daging di antara Parhat Abbas dan Hotman Paris Terlebih kini menambahkan nama Elsa Sarip Yang diketahui mulai bergabung di kubu Parhat Abbas Semenjak aksi labrak Nikita Mirzani Di program acara Hotman Paris Show itu Bahkan Parhat Abbas sendiri telah melaporkan Nikita Mirzani dan Hotman Paris terkait dugaan Pencemaran nama baik Ya mantan suaminya dan iati itu tak terima di olok-olok Nikita Mirzani dan Hotman Paris terkait pakaian yang ia kenakan saat bertanda ke Eropa Hingga di kibir numpang foto di putih ternama Louis Vuitton Beberapa waktu lalu Parhat Abbas bersama Elsa Sarip justru bersama-sama belanja baju di sebuah butik ternama Mantan suaminya dan iati itu bahkan sesumbar beli jaket seharga 54 juta Hal ini terlihat dari unggahan Parhat Abbas di akun Instagram pribadinya Parhat Abbas ofisial pada Minggu 27 Oktober 2019 kemarin Dalam video tersebut Parhat Abbas nampak menunjukkan sebuah butik yang menjual segala pelengkapan pakaian dari jaket hingga segala jenis kemeja Ketika Parhat Abbas mengarahkan kameranya ke segala penjuru butik itu nampak Elsa Sarip sedang duduk di salah satu kursi Mulanya Parhat Abbas memperkenalkan pemilih butik ternama itu bernama John Kemudian Parhat Abbas minta sebuah pengakuan jika pakaian yang selama ini ia kenakan adalah pakaian mahal Tanya Parhat Abbas Mahal dong jawab karyawan butik Terkait itu Parhat Abbas langsung melontarkan sindiran kepada Hotman Paris dan Nikita Mirsani Ngejek aja tuh lihat sindir Parhat Abbas Elsa Sarip yang baru duduk itu pun langsung mengklarifikasi tentang pelaporan Parhat Abbas pada Hotman Paris dan Nikita Mirsani Gimana Bu Elsa? Tanya Parhat Abbas Gimana dia? Gimana dia? Gimana dia? Gimana dia? Laporin polisi kan? Gimana dia laporin polisi? Diketahui beberapa waktu lalu Hotman Paris sempat memberikan sindiran pada Parhat Abbas Terkait baju yang ia kenakan saat di Belgia Hotman Paris tampak mengunggah hasil kiriman fansnya tentang baju yang dikenakan Parhat Abbas Hanya berkisar 200 ribu rupiah Lantaran hal itu Parhat Abbas langsung menyebut jika bajunya termahal di Jakarta Ini baju termahal di Jakarta Pame Parhat Abbas Parhat Abbas kembali sesumbar dengan jaket yang sedang ia kenakan Dalam mengunggahannya tersebut Rival Hotman Paris itu tampak memakai jaket warna biru tua Seharga 54 juta rupiah Mantan suami Nia dan Niat itu mengaku bahwa jaket tersebut merupakan jaket termahal pertama kali yang ia beli di putih milik John itu Ini baju saya beli 54 juta rupiah bukan? Beli jaket ada kan? Kata Parhat Abbas Ada Jawab karyawan butik Ini gua pertama kali beli jaket di atas 50 juta Ini sama Pak John Luar biasa pengkasnya Melalui keterangan unggahannya Parhat Abbas membuat penilaian tentang sebuah harga Harga keagungan bukan pada kemujuran harta tapi pada kejujuran cerita dan cinta Tulis Parhat Abbas Menanggapi sindiran tersebut Hotman Paris tak tinggal diam Dia mengunggah foto lama Jokowi pada tahun 2001 dan 2014 Dimana dalam unggahan tersebut tertulis takdir manusia siapa tahu Tahun 2001 Bapak ini pergi ke Amerika jadi pedagang mebel Tahun 2014 atau 14 tahun kemudian sudah berdiri sejajar dengan Presiden Amerika Dalam unggahannya tersebut Hotman Paris menuliskan caption tetaplah berkarya Kagumin orang sukses mulai hapus rasa iri cemburumu yang buat kamu sering berbohong Akui lah kenyataan sekarang ini Dari unggahannya tersebut Hotman Paris mengeskakemat Parhat Abbas dan Elsa Sarif Yang dianggap mengaku-ngaku menggunakan baju branded mahal 50 juta Karena sekarang kenyataannya Parhat maupun Elsa tak mampu membeli baju segitu mahal Jadilah terimalah kenyataan yang ada Itulah guys Tentang persteruar Hotman Paris Parhat Abbas dan Elsa Sarif Yang melibatkan juga Nikita Mirzani Lalu bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, tentunya subscribe Terima kasih telah menonton